Suasana malam dan bagian-bagian, kabah. Kabah adalah pusat dari Masyidil Haram. Kabah sebagai arah kiblat pada waktu sholat bagi umat muslim di seluruh dunia. Apabila tawaf, jamaah haji atau umroh mengelilingi kabah, sebanyak tujuh kali arah berlawanan jarum jam kabah di sebelah kiri. Pada malam hari banyak jamaah yang melakukan tawaf, karena cuaca sudah dingin, sehingga lebih nyaman untuk tawaf. Seperti ini suasana malam hari di kabah Masyidil Haram. Lampu-lampu di Masyidil Haram sudah nyala semua, sehingga terlihat lebih indah. Semakin malam jamaah, semakin banyak berdatangan di kabah. Terutama di sepertiga malam, mereka tawaf sunnah dilanjut sholat tahajud dan sholat subuh. Jamaah di Masjidil Haram ini umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Mereka melakukan rukun haji atau umroh, dan juga beribadah lainnya. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu baituloh, tempat berkumpul bagi manusia Qura'an Surat Al-Baqarah ayat 123. Allah menjadikan kabah sebagai tempat yang dirindukan oleh ruh-ruh manusia. Dan mereka tidak akan pernah puas, meskipun mereka selalu kekabah setiap tahun. Hal ini merupakan pengkabulan Allah terhadap dua kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihi salam dalam doanya. Tidak ada yang pernah merasa puas untuk hanya sekali melihat kabah. Justru semakin seseorang kekabah, dia pun semakin rindu untuk kembali lagi. Kabah merupakan rumah Allah yang pertama yang penuh keberkahan. Allah berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia. Ialah baitulah yang dibakah-mekkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata diantaranya makam Ibrahim. Qura'an Surat Al-Imran 96 dan 97. Ada pun bagian-bagian kabah seperti berikut ini. Pertama, Al-Hajar Al-Aswad. Hajar Al-Aswad adalah batu yang turun dari surga dan warnanya pada asalnya adalah sangat putih. Meskipun Hajar Al-Aswad adalah batu yang turun dari surga, akan tetapi ia tidak bisa memberi manfaat dan juga mudorat. Menyintuh Hajar Al-Aswad mendatangkan keberkahan di akhirat. Hajar Al-Aswad akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi orang yang mengusapnya. Menyintuh Hajar Al-Aswad sebab dihapuskannya dosa-dosa. Barang siapa yang mampu untuk mencium Hajar Al-Aswad ketika tawaf, maka itu yang terbaik sebagaimana Nabi menciumnya. Namun jika tidak bisa mencium, maka bisa mengusap Hajar Al-Aswad dengan tangannya lalu mencium tangannya atau mengusapnya dengan sesuatu yang ia bawa lalu ia mencium sesuatu tersebut. Kedua, Rukun Yamani Orang yang tawaf disyaritkan untuk mengusap Rukun Yamani. Sebagaimana dengan mengusap Rukun Yamani akan dihapuskan dosa-dosa. Namun Rukun Yamani hanya diusap, tidak dicium, dan juga tidak bertakbir tatkala mengusapnya. Jika seseorang tidak bisa mengusapnya maka, juga tidak perlu memberi isyarat dari jauh. Ini yang membedakan Rukun Yamani dengan Rukun Hajar Al-Aswad. Rukun Yamani disebut dengan Yamani karena mengarahkan kepada negeri Yaman. Ketiga, Asi Syadzarwan, yaitu penopang yang berada di bagian bawah Kabah untuk menjaga kekokohan Kabah. Posisinya di tiga sisi Kabah, kecuali bagian sisi Al-Hijr, maka tidak ada. Padanya diletakkan gelang-gelang untuk mengikatkan kiswah Kabah. Keempat, Al-Mizab talang air di atap Kabah. Al-Mizab adalah talang air yang berada di atas Kabah di sisi Al-Higah. Fungsinya adalah membuang air yang terkumpul di atap Kabah. Kelima, Al-Multazam. Al-Multazam adalah bagian dari Kabah yang mulia, yaitu antara Hajar Aswad dengan pintu Kabah. Lebarnya sekitar 4 hasta atau sekitar 1,8 meter. Disebut dengan Multazam karena orang yang berdoa di situ melaziminya dengan menempelkan dadanya, wajahnya, kedua tangannya, serta kedua telapak tangannya seraya berdoa kepada Allah. Doa di Al-Multazam dikabulkan bukan berarti melazimkan untuk meyakini bahwa batu yang ada di Kabah bisa memberi manfaat atau mudhorat. Akan tetapi terkabulnya di Al-Multazam disebabkan seseorang telah sampai di tujuan yaitu Kabah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Lalu Ibrahim menyeru manusia untuk datang ke rumah Allah yang telah dibangun yaitu Kabah. Seperti ini pemandangan Masjidil Haram dan Kabah di malam hari dari salah satu jendela kamar Al-Safwah Hotel. Masya Allah indahnya, pemandangan yang akan dirindukan. Semoga teman-teman muslim semua dapat berkunjung ke Masjidil Haram ini ya. Amin.